Hai bun, kali ini Minan Mia akan membuat beef sabu homet, temen ini yuk! Bahan-bahannya ada bawang bombay, jeruk limau, perasan lemon, kecap asin, rumput laut, kecap manis, saus tiram, dan cuka Langkah pertama, kupas bawang bombay dan aku akan menggunakan setengah butir aja Lanjut siapkan panci dan masukkan kecap asin dan perasan lemon ke dalamnya Tambahkan juga kecap manis Saus tiram Cuka makan Aduk-aduk sebentar Kemudian lanjut masukkan perasan limu Nah ini akan kupisahkan bijinya Kemudian ini akan kumasak Jangan lupa tambahkan bawang bombay dan rumput laut Nah setelah mendidih ini kusaring Lalu aku masukkan ke dalam wadah seperti ini Dan akan kupermentasikan selama 3-7 hari sebelum digunakan Kemudian disini aku akan menyiapkan kondimennya Atau bumbu-bumbu pelengkap seperti bawang putih, cabai rawit, dan daun bawang Oke bumbu untuk saus sponsonya sudah siap Sekarang aku akan menyiapkan sayuran dan jamur-jamurannya Untuk jamur-jamur disini aku menggunakan enoki dan jamur kuping Kemudian untuk sayur-sayuran disini aku menggunakan sawi putih dan sawi hijau Untuk mie-nya disini aku menggunakan sawun Yang sudah direbus Lalu ada daun bawang Untuk dagingnya disini aku menggunakan Australian beef Yang sudah diselai seperti ini Lalu ada juga seafood Nah seafoodnya ini berupa baso-basoan seperti ini ya bun Nah kemudian ini saus sponsu yang sudah di fermentasi selama 1 minggu aja Di dalam kulkas Sekarang bahan-bahannya sudah siap semua Berikut dengan bumbu untuk saus sponsonya Caranya langsung aja tuang ke mangkok seperti ini Tambahkan bumbu-bumbu sesuai dengan selera Kalau suka pedas Ini bisa ditambah juga dengan rawit yang agak banyak ya bun Oke sekarang saus sponsonya sudah siap Ditambah dengan bahan-bahan lain Seperti beef Seafood Jamur-jamuran Sayuran Semua sudah lengkap Tinggal masak aja Biar lebih gurih disini Rekomendasinya gunakan air kaldu Atau campurkan bubuk hondasi Lalu tunggu sampai mendidih Dan masukkan aja sayur-sayurannya Sebenarnya isiannya disini disesuaikan dengan selera aja ya bun Beefnya Beefnya saya masukkan terakhir Karena sebenarnya beefnya ini hanya Dimasak sebentar aja Karena dia sudah di slice tipis seperti ini Jadi cukup beberapa kali celup Langsung aja masukkan ke dalam ponzu Dan siap dinikmati Nah seperti ini bun Oke bunda sekian dulu video hari ini Jangan lupa cobain di rumah Kalau suka dengan channel ini Jangan lupa subscribe Sampai ketemu di episode berikutnya Sub indo by broth3rmax